PSM Akasar Pemirsa berhasil mengalahkan Persiala Lamongan dalam lanjutan pekan ke-17 Liga 1. Tertinggal lebih dulu di babak pertama, Joko Ija sukses membalikkan keadaan dengan mengakhiri laga dengan skor tipis 2-1. Kedua tim sama-sama bermain terbuka di awal laga, namun PSM yang tampil tanpa sejumlah pilar berada dalam tekanan. Tim tamu bahkan unggul lebih dulu melalui aksi Rafael Ravina dari tengah lapangan di menit ke-29. Tendangannya yang gagal dihalau keeper Rifki Mokodompit membuat skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, PSM mengubah permainan dengan melakukan pergantian pemain. Hasilnya tim Joko Ija berhasil bangkit dengan mencetak dua gol beruntun. Gol penyama kedudukan diciptakan Amido Balde di menit 66 lewat titik putih. PSM semakin mendominasi setelah unggul jumlah pemain, di mana striker perselah Alex Dos Santos digancar kartu merah pada menit ke-68 setelah melanggar Abdurrahman. 9 menit sebelum laga berakhir, Wiljam Pluim sukses mencetak gol penentu kemenangan tuan rumah. Skor 2-1 pun bertahan hingga peluit pajang dibunyikan.